Tuh kan benar saja, ternyata sudah ramai. Kata Bibi, daunnya lesung ini digunakan untuk alat komunikasi. Misalnya, memberitakan sesuatu kepada warga di kampung ketika ada acara kematian. Dengan menumbuk lesung dengan nada tertentu, seluruh desa akan mendengar dan berkumpul. Agar mencari irama yang beraturan, lesung biasa ditumbuk dengan 8 orang atau lebih. Langsung di desa kami, penumbuknya menggunakan bambu. Beda dengan daerah lain yang menggunakan kayu utuh. Padi yang sudah kering ditumbuk agar terpisah dengan batang. Karena dikerjakan dengan banyak orang, pekerjaan jadi terasa lebih ringan. Kumpulkan semua gabahnya di wadah, kemudian dicampi. Supaya bahan selain gabah, dapat terpisah. Setelah hanya tertinggal gabah, langsung tumbuk menggunakan lesung bulat. Agar kulit ari berasnya dapat terpisah. Nah, untuk tugas menumbuk, aku serahkan ke vajar saja. Setelah ditumbuk, tinggal dicampi sekali lagi agar beras yang akan kita makan tidak tercampur dengan benda lain. Terima kasih telah menonton!